Gimana ya bisa bikin lirik yang sangat mewakili perasaan hati, nggak norak, masih bisa diterima sama anak-anak jaman sekarang? Ya itu tadi kata-katanya timeless. Formulanya kayak apa nih Mas Katon? Formulanya memang saya dari kecil suka baca puisi. Ah, I see. Jadi konsumsi saya tuh puisi-puisi Sabardi, Jogodamono, Hayek, Amwar. Angkatan 66 nih jangan-jangan Mas? Iya bener, saya malas kayak angkatan-angkatan itu. Rendra juga masih puisi sajak cintanya, bukan puisi yang revolusionernya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika saya baca puisi, saya bisa merasakan emosinya si penyair itu kok cocok sama saya. Sehingga kemudian ketika saya mulai bisa membuat lagu, melodi saya bikin, ah saya mau bikin liriknya harus puitis. I see. Karena buat saya ini akan jadi sebuah kekuatan karya gitu. Oke, oke. Kita nggak pernah mendesain ya buat lagu itu harus susah. Tapi memang desain lagu kami itu, lagu Kelal atau lagu saya, kami tuh pengen bikin lagu yang masih didengar orang sampai 100 tahun lagi gitu. Nggak tuh lucu aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.